Intro Gubernur Aceh Nova Ida Syah mengajak seluruh rakyat Aceh untuk berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, rencana alam, narkoba, dan paham-paham radikal dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Ajakan itu disampaikan Nova melalui sambutan Menteri Sosial Indonesia, Juliadi Bebatubara saat memimpin upacara memperingati Hari Pahlawan tahun 2020 di halaman kantor Gubernur Aceh selasa 10 November 2020. Hari Pahlawan kata Nova kiranya tidak hanya sekadar diingat pada setiap tanggal 10 November saja. Lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa. Hal itulah sesuai dengan tema Hari Pahlawan tahun 2020, yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Karena itu nilai-nilai kepahlawanan seperti gotong royong perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh berseni di dalam hati sanubari setiap rakyat Indonesia. Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain. Terima kasih.